Aparat kepolisian di kota Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu. Tiga pengedar diciduk dalam kasus tersebut, dua di antaranya, berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS yang ditangkap saat tengah pesta Cimahi. Bahkan seorang pelaku menangis saat dihadirkan dalam gelar perkara. Tiga pengedar narkotika jenis sabu diciduk aparat sat narkoba Polres Cimahi, yaitu masing-masing Suhenrik, kemudian Wandi, dan seorang perempuan yaitu Nina Yunia. Ironisnya, Suhenrik dan Nina masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Suhenrik merupakan PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat, kota Cimahi. Sedangkan Nina masih tercatat sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ketiga pelaku diciduk di lokasi berbeda saat berpesta sabu. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya 4 paket sabu kecil dengan berat 4 gram, alat hisap bong, dan sejumlah alat komunikasi. Polisi sudah mengincar para pelaku karena berdasarkan informasi, mereka kerap bertransaksi narkoba jenis sabu termasuk di lingkungan tempat mereka bekerja. Bahkan, nama Nina sudah termasuk dalam target operasi karena merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2015. Transaksi narkoba ini dikendalikan dari dalam lapas banjai. Tersangka mendapatkan kiriman sabu dari seorang penghuni lapas, hingga akhirnya polisi membongkar praktik haram ini. Bahwa kami dari Sat Presna Kua Koleksimai selama bulan awal tahun 2019 dari bulan Januari sampai sekarang, kita telah membuat kasus kerja sebanyak 13 kasus. Tersangka Nina tak kuasa menahan tangis saat mengetahui ancaman hukuman bagi pengedar narkoba ini. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang RI No. 35 tahun 2015 tentang penyalahgunaan narkotika. Para pelaku yang berstatus PNS juga terancam dipecat karena status mereka berurusan dengan hukum.